Kita akan memasuki game yang kedua antara Onyx Esports melawan EVOS Esports. EVOS sudah mengantongi satu poin. Ya, dan Onyx lagi ketinggalan setelah mereka sebenarnya juga kalah di Omos. Ya, tapi ini menarik juga. Dengan adanya Lolita yang dibuang. Gimme it. Apakah Onyx Esports bakal first thing gimme? Mungkin. Jadi ini masih gimme untuk ban gimme itu. Harusnya sih EVOS nge-ban gimme aja. Daripada merelangan ke Onyx Esports. Tapi mungkin EVOS punya pilihan lain. Mereka punya konten untuk mengalahkan gimme mungkin. Saya gak tau sih. Tapi kemungkinan besar bakal di ban. Sejauh ini X-popnya lebih buang. Jadi gak ada kombinasi gimme X-pop lagi yang bakal kita lihat di gimme. Cuma tadi gimme pun masih di gini. Di gini yang ngeri banget ya awal. Alteratif lain kalau gimme dibuang. Kuntin Onyx juga bisa amat-amu. LUNO. Tiba sahabat kita yang dikautas sama Lolita. Jadi tanpa Lolita. Mungkin lo tak kok bakal beri kesini. Ya sebenernya banyak makasih. Tapi Onyx Esports kalau ngebuang ternyata masih. Yodi has merauh deh. Band yang sama. Ternyata bakal bebas dari gimme. Dan lebih memilih untuk ngebuang harik. Harik dimilf terus loh. Tapi masih menjadi topik dan top band. Dan Onyx amat kan gini ya. Tanpa Lolita yang ada di Pulihiro kali ini. Untung Iwas Afir. Itu yang saya tuh caster-caster loh. Kau ngebuang vol 4. Gue aning, gue aning gitu. Iya. Rame banget ya. Rame banget. Ini Sponsors yang mendapatkan Kimi. Akankah mereka bisa bermain. Seleluasa. Dari game Arargue dan juga Imosispor tadi. Lunoknya diamankan dan bersama Chow Neri Donki. Iya ini bakal menjadi Chow dan Ki yang mana bakal seenak jidat jalannya kemana-mana. Kita bakal lihat lagi tuh. Apakah Ivos kalau 2-0 sih? Bener-bener berat banget nanti buat Onik. Nah dengan tim yang sama 2-0 menurut. Sudah diamankan untuk menjaga gimana caranya siapapun yang mau memasuk ke arah tim ini bisa dialog. Dan ini adalah 2 hero yang tadi dipakai oleh Ivo. Sekarang coba untuk bertukar dan bahkan Terisla nya juga dipik. Sama Kimi, Terisla dan juga Efra. Iya gak mau bermain-main lagi sepertinya dari draft yang dimiliki oleh Big Esports. Kita coba untuk bermain dengan hero-hero yang memang mereka comfort banget mainnya. Itu beradaan dari... Ini ingat banget sih. Tadi Ivo still mungkin kalau kombinasi 3 hero ini juga salah satu yang masih susah. Dan hapus dari Aura yang tadi udah muncul kayaknya muncul lagi. Karena Ivo sih. Kalau tadi itu ngejernya sampai ke turun ketiga. Sekarang ngejernya sampai kemana nih? Walaupun awalnya kayaknya agak berat ya. Ada kesempatan sama gini ya. Tapi gak tau sih ini kayaknya semuanya selera danki itu. Baru-baru ya. Jiwanya udah baru-baru semuanya. Bagus banget tadi. Apalagi saya kami bikin ini juga. Bagus banget tadi. Apalagi saya kami bikin ini juga. Bagus banget tadi. Bagus banget emang ngejernya. Bagus banget emang ngejernya. Masih kursi-kursi karenanya akan di band. Hingga karanya dibuang. Onyx gak mau dibalasin. Gak mau dibalasin dengan band. Eh dengan band. Langsung dibuang. Karena mungkin Onyx merupakan CV yang mereka merasa health-up cukup open di band kali ini. Ya tadi berarti bagus. Cuman mungkin. Kombinasinya. Kombinasinya juga masih lupa. Paketnya kurang omlet. Dan. Emosis board sudah dibuang gigi. Gak mau ada kompo yang dipatahkan. Gak mau usaha inisiasinya. Digagalkan atau dipersulit oleh seorang gigi tentunya. Luminar lagi ngomong apa. Coba baca bibirnya Luminar kok. Udah. Si Lina Luminar. Berdiskusi-berdiskusi. Evosis board akan menghilang. Wah si Lina chance sebenernya untuk si Lina. Tapi akhirnya jadi semi support semua. Jadi karena cowoknya juga gak bener-bener. Hero yang bisa nge-open vision dengan leluasa gitu. Kombinasinya udah enang. Tinggal. Dilengkapin aja sih menurut gue. Dan wow. Ini adalah. Cloud. Cloud yang dimiliki oleh Rack. Iya. Jadi dari Rack Cloud muncul untuk 3 keempat dari Evos esports. Wow. 26 kali sedikit. In Chow with trust. Iya. Tapi trustnya main di Onyx. Gimana dong? Beda-beda. Oh beda ya beda. Oh beda. Trust ke Donki maksudnya. Iya. Percaya dengan Donki. Percaya ke cowoknya Donki. Iya. Iya. Dan dua pick terakhir bakal ada untuk Onyx. Kajak. Kajak. Dan Silina yang gak bakal dikasihin. So Silina lagi. Dan kombinasinya juga pas juga bersama dengan kajak Del. Iya ini ada wik wik. The wik wik. Kasih gaya dulu. Satu, dua, tiga. Wey. Gak ada apa-apanya itu. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau, kalau berotot gitu kan. Wuuuh. Dan Donki. Kita bakal menunggu pick kelima Evos. Satu tank seharusnya. Untuk hero dari Luminar. Kufla udah gak ada. Yang masih available Lolita udah gak ada. Mungkin gatot. Kenapa di material ini grok gak laku? Oh iya grok. Oh iya grok, grok, grok. Kita lupain grok juga kalau masih ada. Apakah semuanya lupa ada grok? Iya, iya, iya. Atau memang yaudah kita mau coba selain grok. Karena yaudah grok. Lupa sih jarang ada grok yang masih ada lebih kelima soalnya. Itu dia. Apakah akan dilepas? Atau? Bakal dipikir sepeda akan? Iya, iya, iya. Kita lupain ini. Mereka juga baru ingat. Oh iya ada grok. Gak, gak, gak. Serinya budi jangan-jangan. Gak, mereka gak bisa dengar. Gak bisa dengar. Mereka gak bisa dengar itu kupingnya ada peredamnya. Anti suara. Anti suara. Dan ini adalah line up dari kejua tim. Tentunya ini adalah hero-hero yang terbaik. Turun dari langit ya oniknya. Oke. Dan ternyata kita udah menasukin menit yang pertama. Dari onik esports melawan evos esports game yang kedua. Dari best of three series. Evos sudah mengantongi satu poin. Dan kali ini onik sudah mencoba untuk mendapatkan turretnya di arah top lane. Iya. Kimi nyusahin banget di awal. Dan mau gak mau tamusnya akhirnya harus mundur. Udah setengah HP recall. Kemudian gak jadi recall ya. Oh gak jadi recall. Regen mungkin. Kejutan. Dan evos amankan gold buff di dalam bottom lane. Sedangkan onik dari kimia yang tadi amankan yang di arah top lane. Ini colok gold buff nya juga free. Mungkin. Udah setengah HP. Gak ada yang tau besit. Gak ada yang mau kontes sama sekali. Jadi evos bakal kehilangan gold buff satu. Ketangan kimia. Iyap. Onik. Dan dua-duanya mau di kontes nih. Dia gak mau kasihin gold buff sama sekali ke arah evos. Terakhir donki di depan. Bouncing ball. Mencoba untuk kabur. Tiga lawan dua. Tentunya bukan pilihan yang baik. Tapi kali ini donki. Begitu sekarang. Mencoba untuk kabur. Masih ada luminar sebagai barir yang dimiliki oleh tim evos. One pun harus pulang. Dan Saiko begitu berani maju dengan bouncing ball nya. Tapi masih belum ada korban jiwa. Dari inisiasi yang baru terjadi. Dan mereka ngapain turtle. Keunggulan kimia gede banget emang di awal. Dan turtle nya di ambil oleh trust di silina. Dan Onik dapetin keunggulan awal yang lumayan. Walaupun gak unggul ya. Gak unggul beneran ya. Evos masih lebih unggul dikit doang. Secara gold. Dikit. Mereka. Seratus perak. Maaf. Anaknya mereka kehilangan buff di area top lane. Mereka kehilangan turtle. Tapi Evos masih sedikit unggul tadi. Masalah begini. Sekarang kurang lebih sama. Tapi hal yang menarik adalah disini. Oniki sports dengan kimia mereka gak berhasil mendapatkan turret di bawah menit dua. Ya. Gak seagresif tadi emang. Ya. Terlalu berbeda permainan tapi di. Aura. Eh masih punya sprint. Masih lolos ternyata. Baksim charge nya tapi kok finish. Aura tetap akan mati disini. Ya. Define charge men inisiasi yang dilakukan tentunya membuat. Aura terkejut. Mendapatkan satu kill untuk Onikismo. First blood. Finally didapatkan di area top lane. Walaupun gak mendapatkan turret di bawah menit dua. Tapi mereka berhasil mengunci aura di area top lane. Dan mereka kayaknya pingin banget. Daun ku di level 4. Ada saiko yang pingin lompat dapetin satu. Gajutan. Tapi masih dalam kondisi puning. Masih dalam kondisi puning gitu. Woi. Oke. Ya. Dan terlalu dekat juga terhadap turret. Minion juga gak ada. Untuk nge-dive pun gak ada. Caranya. Gimana caranya kalau tiada minion untuk nge-dive di bawah turret. Tentunya. Karena mereka levelnya masih kecil. Masih cukup sulit untuk melakukan dive in. Dan di bottom lane nya. Ini bakal ada bayuan antara luminer. Dapi di arah tengah juga. Rek berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan arah mid lane nya. Ya. Satu kill cukup menarik. Masih banyak banget gerakannya. Tapi killnya gak banyak aura lagi-lagi. Mulai diagresikan. Harus kehilangan. Masih lagi aura 2 kosong. Kali diamankan oleh Onyx. Walaupun sudah memiliki Inferno sudah dikeluarkan. Tapi. Burst damage yang dikeluarkan oleh Onyx. Oleh Kimi nya. Oleh Udil. Gak bisa ditahan. Tapi gejutan lagi-lagi. Saeco muncul. Luminer memilih untuk kembali. Tapi arrow nya. Terpop up dan harus mengenai. Masih bisa kabur. Masih bisa selamat. Dan. Yap. Ada korban lagi. Di arah mid lane. Mulai bergerak lagi-lagi. Tartle sudah muncul. Kembali ke land of doubt. Dan Evos. Mau dienggis lagi. One nya masih bisa ke belakang. Kamu pikir. Dapetin arrow. Dilempar terus-terusan. Dari ala tas nya. Dan mereka ke Arthur. Ya. Mereka tau. Mereka gak akan bisa nge-instant One. One memiliki order of brilliance. Yang itu bakal menjadi sebuah kiting pula. Untuk Evos esports. Tapi Tartle sudah berhasil diamankan oleh Onyx esports. Oke. Tartle masih farm dari belakang. One. Kena trap nya. Tapi. Mereka masih ingin main aman aja. Dua kali kill yang dapetin oleh Alex. Semuanya karena Aura. Tartle. Dan Evos di sisi lainnya. Masih posisinya gak buruk-buruk amat. Masih aman. Memang korbannya adalah Aura. Tapi. Yang dikasih makan oleh Evos adalah Udil. Udil udah ngedapetin 2 point kill. Dan itu membuat. Semakin dia semakin fat. Mendapatkan ball. Mendapatkan goal dengan sangat-sangat muda. Mendapatkan level dengan sangat muda. Tapi Saiko. Mau kabur kemana. Ditutup jalannya. Luminer. Langsung diputer. Tapi seharusnya bakal dibiarkan begitu saja. Karena di arah mid lane. Rupanya. Evos esports sudah mulai mengganggu. Mengacak-acak area milik Onyx daki. Yang begitu barbar. Mau kabur kemana langsung. Mencoba dimisiasi. Saikonya bakal digejar lagi. Udil bakal pake. Masih umcang sekarang sana. Masih belum dapetin kill ke racau. Dan One-nya malak yang mungkin bisa di take down One. Tambahnya Briliacal Warder. Mengkaiting. Langsung kabur. Mencoba untuk selamat. Tapi Udil. Masih Arrow dan. Arrow dari Truss. Mendapatkan kill atas One. Dan tampusnya Baywan sama Kubra di samping. Ya. Mencoba untuk menghindari seorang Udil. Tapi ternyata masih ada Truss di agara top lane. Saikonya harus tumbang. Di tangan Aura. Ya. Hampir aja Ola juga mati kena turat tapi. Dan masih uncasnya. Masih uncasnya. Masih. Oh. Salah. Salah. Salah alamat tapi. Tapi tak tamusnya tetep di take down. Dan akhirnya dapetin kill di situ. Ya berhasil mendapatkan kill. Dibalas. Udil pun harus kehilangan. Nyawanya ditukarkan ke Saiko. Saiko berusaha untuk melakukan defense di arah top lane. Dia berhasil mengamalkan turatnya. Tapi di arah bottom lane. Anti meja begitu sekarang. Mencoba untuk kabur. Penalti zone. Belum mencoba untuk kabur-kaburan. Dan ya penalti zone nya dikeluarkan. Gak mengenai siapapun. Tapi ada Truss. Mencoba untuk memback up. Tapi dua-duanya begitu sekarang. Bakal didapatkan ya. Rek. Memilih untuk kabur. Memilih untuk pulang. Begitu saja. Dan harus kehilangan. Gerok. Ya di sisi lainnya. Kimi dapetin kill lagi tadi. 6-1. Kimi dapetin 4 kill. Dan mereka umpunnya jauh banget. Emang dari Kimi sendiri punya. Pukul 4 ke snowball nya ngeri banget. Ya begitu tinggi. Tapi di sini. Permainan dari Onyx Esports. Yang mulai kembali seperti Onyx Esports. Ini yang kita tahu. Onyx Esports. Yang permainannya begitu agresif. Melakukan gerakan. Dan Danqi. Dengan bouncing ball nya. Gak bisa bergerak kemana pun. Tapi masih bisa kabur. Sunpo dikeluarkan. Tapi ada divine judgement. Danqi gak bisa kemana-mana. Dan harus tumpang. Diralahkan begitu saja. Di era top lane. Penalti zone sudah dikeluarkan. Mencoba untuk kabur-kaburan. Tapi sayangnya di situ ada Wan dan juga Aura. Inferno dikeluarkan. Dan tentunya. Damage dari Wan yang sangat-sangat besar. Evoz Esports mendapatkan 1 point kill di era top lane. Ditambah dengan turet. Objektif demi objektif diamankan. Ya. Untungnya mereka dapetin kill di isi lain. Dan mereka terawatnya diem-diem ke atas. Iya. Dan mereka pun gak mau pulang. Mereka pengen ngedapetin turet 2. Dengan yakin. Oh kajian ngeliat. Kajiannya bakal ketahuan. Tartelnya kelihatan Drian mau ambil. Eh. Duri. Terima kasih saya. Drian. 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 Drian yang sangat-sangat on point timing. Yang sangat tepat. Berhasil mencuri. Turtle yang udah dicicil-cicil oleh Evoz Esports. Evoz udah disekaratin. Tiba-tiba tinggal tering-tering. Kecuri. Wah itu sakit hati. Sampai kajiannya kena tendangan dari Don King. Yang langsung di take down. Dan Saiko kena blending duetnya. Saiko bakal mati juga disitu. Evoz mulai balikin keadaannya. Luminya emang agak sekerat. Mereka bakal mundur. Cuman mereka udah kehilangan 2 kill. Dan Evoz mulai dapetin momentum kali ini. Hmm. Tersenggel maksimum pecah sedikit. Dan Evoz-Evoz sudah cukup puas. Hanya dengan mendapatkan 2 objektif. Mereka aman tenteran. Oke kita selesai melakukan pick off. Udah kita gak usah terlalu over commit. Gak perlu ada trade yang harus dilakukan kembali. Masih bakal tungguin disitu. Oh. Lagi-lagi. Tapi dari Drian pun udah ngedapetin fleeting momentum. Ini yang harus diperhatikan oleh Evoz Esports. Kalo sampe dari Drian nya udah bisa nge... Terus-terusan nge-spam divine judge main. Ini bakal jadi PR juga sih. Walaupun one ataupun rack. Bisa dengan mudah di pick off kali ini. Oke. The gold buff. Di auto plan. Bangal diamanan dulu. Ya ini. Harus berhati-hati sih. Apalagi gerakan dari Onyx pun. Tidak dibilang tergantung oleh setiap kuat. Tapi Danki nya masih bisa rendang. Masih melawan Beos Dragon. Mencoba untuk kabar begitu barbar. Menutup jalan dan masih bisa selamat. Usaha ping off dari Onyx yang gagal lagi-lagi. Polong off yang sangat cepat dan gerakan dari Danki. Yang mungkin gak ada yang bisa ngebaca pergerakan Danki yang seperti itu. Dia begitu sekarat bukanya mundur. Dia malah geser. Balik lagi. Dan ini Onyx Esports. Dia mau perang. Dia mau perang. Mungkin cari One tapi dia masih punya brilliance. Jadi gagal sekali lagi. Onyx pingin banget. Tapi Udill begitu sekarat. Blasting 2 FC pop up. Hanya mendukarkan satu. Dengan block masih bisa selamat. Dan. Oh oh. Mereka harus merelakan seorang Udill yang begitu sekarat. Malahan disini Aura yang begitu sekarat. Bakal ditukarkan. Dua kill terhadap Onyx Esports. Bakal bertambahkan. One mencoba untuk membalas kematian dari teman-temannya. Banyanya juga dengan satu. Tiga hero dari Onyx Esports harus sila. Mencoba untuk membalaskan lagi-lagi. Danki suara ini. Dua lawan tiga apa yang bisa dilakukan. Drek. Mirror image. Kembali pulang. Dan. Wow. Wow. War yang sangat panjang. Dari Onyx Esports dan juga Onyx Esports. Mereka maju dan mundur. Dengan sangat-sangat cantik. Ciamik sekali. Dan Donki kalau gak main tadi. Mereka bisa lorto. Donki mau. Oh. Nenang lagi. Donki. Di balikin. Di jebrat. Gila. Oke. Semuanya sibuk. Alar Gonki tapi gak dapet killnya dari tadi. Dan itu yang ngecegah mereka untuk langsung kedapatin objektif. Terus itu udah dapet 3 kill ya. Tiga hero mati. Mereka gak bisa ngelort. Gagak Donki nya bener-bener ngegangguin. Ini 10-6 dan perbedaan network masih dipegang oleh Onyx Esports. 4.000. Dan mungkin adalah soalan dari Onyx Esports tadi. Ketika mereka udah ngeliat udil yang begitu sekarang. Mereka gak bisa nge-finish dan gak bisa nge-burst udil langsung. Jadi Onyx Esports. Oh oh. Azizars nya ini. Hero gak kena. Ini gak bakal jadi apa-apa sih. Soalnya begitu kuat dan diharap lah. Backline nya. Reck menusuk. Backline dari tim Onyx Esports. Menghilangkan trust dan juga dirian. Oh no. Reck nya masuknya luar biasa banget dari tadi. Ini moment di belakangnya mulai perlu ditakutin. Ya gerakan yang sangat-sangat bagus dari seorang Reck. Dia gak mau fokus ke arah depannya. Oke kita biarin aja kita muter dengan timing yang sangat tepat. Jalan nya juga sangat pas. Dan Evoz Esports kali ini mencoba untuk mengambil kesempatan untuk mengamankan sebuah Lord. Seorang Lord Anti-Made. Seorang diri. Mencoba untuk mengganggu-ganggu bersama dengan Saiko berdua. Dan mulai melakukan group up. Seorang diri. Mencoba untuk menghilangkan hero-hero yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sedikit mengganggu dari Reck. Dia berfokus gimana caranya dia ngusir Onyx Esports. Jangan sampai mengganggu usaha Lord yang sedang dilakukan oleh teman-temannya. Dan nice banget tadi dia nungguin maximum charge-nya keluar Lord. Dia gak mau pukul Lord lagi, maximum charge-nya keluar baru dia pukul lagi Lordnya. Jadi mereka gak mau sama sekali. Kimi nya punya chance untuk nyampah dengan maximum charge. Nice banget. Zoning out-nya sangat bagus dan mereka kayak punya tugasnya masing-masing. Oke kamu harus ngegangguin Onyx Esports. Kamu ngegawangin jangan sampai Onyx Esports mendekat ke arah Lord. Dan berhasil Evoz mulai pelan-pelan dapetin momentum ke arah game-nya. Sisa 3000 gold kalau gue punya Onyx kali ini. Tunggulan awal yang dimiliki Onyx Esports kali ini. Sedikit demi sedikit bisa diimbangi oleh Evoz Esports. Dan mereka bakal tunggu. Manfaatin Lord yang ada di rato plane. Evoz mulai dapetin momentum-nya. Ya dan ini logo M1-nya ya. World Championship M1. Siapa nih ya? Tuh M1-nya bendera-benderanya. Terus di lantai juga di-stampel M1. Mereka nahan nih, mereka nahan. Mencamps untuk dapetin suatu card dari Lord Team. Evoz Arrow Buka. Masih sama-sama takut bunuh itu perang sekali lagi. Ya harus berhati-hati sih disini. Apalagi kalo Evoz Esports ada satu hero yang out of position. Bisa dengan mudah diculik oleh seorang Drian. Jadi posisinya harus sangat-sangat. Bawahnya donki dapetin lagi dong. Anti match gak bisa kabur kah? Ada kajar dari belakang. Mahi sempet pakai spin dan luminer. Dari belakang udah nungguin. Gak berhasil ngeblok oke. Gak ada ngeblok jual. Karena mereka juga gak bisa memakan damage terlalu besar. Dan di Evoz Esports mereka sudah kehilangan Lordnya. Cukup puas untuk menggerogoti Turet pertama dan Turet kedua yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ya manfaatin Lord. Lordnya ada di atas mereka semua cara bottom link. Dan dapetin Turet maupun hampir aja dapetin anti match disitu. Ya hampir saja. Tapi Onyx Esports masih bertahan. Masih bisa untuk melakukan snowballing kah? Dari kedua tim ini dan wow. Dari Evoz Esports mereka udah atina shieldnya udah banyak banget sih. Iya. Dia perlu buat lawan Kimi ya. Kimi? Dan juga Selena. Ya iya. Selenanya juga. Orang tua tuh. Mereka udah gimana caranya? Oh dan Ki berjalan-jalan bersama dengan Udah. Dari Giel. Tertemu Jelubak. Ada One pula. Dapetin gold ball tadi enggak ya? Oh iya dapetin gold ball tadi one. Dia tolongin. Berhasil mencuri. Dan Saiko bisa butuh kabur dengan bouncing ball nya. Mereka gak akan siap untuk war tapi ternyata di arah belakang juga sudah ada luminer yang menutup jalan. Tapi masih bisa mengsol. Masih bisa bergerak, masih bisa kabur. Bar nya bakal ditunda seharusnya karena ini Evoz Esports belum mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan pick off. Ya. Mereka udah berusaha nyepits tadi. Satu dari ala mid then, satu dari ala atas. Tapi kayaknya gak dapetin momentum ini. Dan mungkin tungguin Lord berikutnya baru mereka bangun fight. Ya Lord berikutnya tentunya. Hanya tersisa 40 sekian detik saja. Dan tentunya siapapun yang akan mendapatkan Lord bakal memiliki keunggulan. Ya Lord kedua apalagi. Lord kedua sakit. Shack hit, shack hit. 31 second menuju Lord kedua untuk muncul di land off down. Evoz masih kuat kontrolnya. Kalau mereka dapetin, mereka dapetin momentum yang lebih baik untuk menangin game ini. Ya apalagi 3 lane dari Evoz Esports, 3 lane nya udah di push dengan sangat baik. Jadi agro minion dari Onyx Esports begitu buruk mereka untuk bergerak keluar dari base pun susah. Jadi mereka hanya tinggal nungguin minion aja ngarah ke arah mereka. Gak akan mereka bisa bergerak keluar dari arah base. Dan 5 detik lagi Lord pun akan kembali hidup di land off down. Oke udah siap mereka. Kak Jay keluar. Onyx juga gak mau kasihin ini secara cuma-cuma harus ya. Ya ini bakal dikontes. Tapi PR nya banyak banget buat Onyx Esports. Mereka harus nge-push dulu lane nya. Lalu ternyata sebelum Lord terjadi ini bakal terjadi pertempuran. Molten selesai dipop up oleh Aura. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Onyx Esports. Tapi belum ada korban disini. Mencoba untuk kembali. Dan ditinggal begitu saja. Lordnya udah mau di Inggris. Lordnya udah mau di Inggris. Ini EVOS Esports membagi tugas sangat-sangat baik. Dan Ki mengenai empat hero. Mencoba untuk kembali di Inggris dengan satu. Penalti zone. Mengunci pergerakan dari Onyx Esports. Dua. Dari lag. Oke lag nya mati. Tapi gak akan dapetin kill. Dan Ki di atas masih masih sumpah by the way. Dan Ki nya. What the heck. Dan ini dia. Cycle yang bakal di Inggris lagi. Empat hero dari EVOS masih sumpah. Dia dapetin kill karena tiga hero disitu. Inisiasi yang sangat-sangat baik Onyx Esports. Mereka hanya berfokus untuk gimana caranya mereka ke arah Lord. Tapi EVOS Esports. Mereka tahu betul. Gimana caranya untuk menghentikan pergerakan dari Onyx. Oke. Jangan sampai kamu menyentuh. Walaupun EVOS Esports gak mendapatkan Lord nya. But at least. Tiga ditukar dengan satu. Ya. Turki nya agak-agak bingungin sih. Mereka gak bisa diincir sama sekali. Dia dibukulin terus. Terima semua damage nya. Hampir mati. Tapi masih survive. Dengan immortal nya juga. Dan sayangnya Rack disini masuk dengan Blazing Dua. Terima damage yang banyak. Dan akhirnya dia mati. Sebelum sempat balik ke mirror yang ada di belakangnya. Masalahnya empat hero tuh diacak-acak sama Donki sendirian. Iya. Dia jet kundo nya sepertinya tiga atau empat lagi. Empat. Empat hero yang ke atas. Empat hero di jet kundo. Lalu tinggal EVOS pun. Oke. Kita punya momen yang tepat nih. Kita udah lupain Lord nya aja. Kita bantuin di Danki. Dan. Tentunya tiga hero. Berhasil dewan bunker. Danki cuma immortal nya doang yang pecah. Itu kayak. What. Susah banget ngatasin cowo nya disitu. Bener-bener ngacak-ngacak semua line up dari Onik. Apalagi. Di jalan yang agak sempit ya tadi ya. Jet kundo nya gampang banget ngurur lagi dong. Lagi-lagi. Upaya dari EVOS. Mancing untuk perangal Donki yang ngegangguin. Donki nya ketarik. Oh. Akhirnya kah? Akhirnya kah Donki nya? Masih bisa di take down. Legendary. Tapi ini momentum untuk Lord nya diambil. Lord nya udah di tangan EVOS. Jadi. Perjuangannya gak sia-sia di New Donki. Ya perjuangannya tentunya masih. Akan berlangsung karena Onik Esports. Mereka berhasil mendapatkan Danki. Sayangnya. Dari EVOS Esports belum bisa menyentuh Udil sama sekali. Ya. Legendary lah. 8 kill tanpa kematian sama sekali. Tapi dengan adanya Lord harusnya ini momentum yang besar banget. Ini ala EVOS. Ya tapi mereka pun harus menungguin. Danki untuk hidup mencoba untuk ditutup jalannya. Tapi Lord nya cari jalan lain. Mengshol. Bergerak arah midline. Bergenderung. Ini bisa jadi fight terakhir kalau Onik ngati-hati. Ya. One udah punya Immortality. Lalu Aura juga udah punya Immortality. Semuanya udah punya Athenasil juga. Jadi. Damage dari Onik sebenernya. Hmm. Agak solid juga sih disini. Tanpa adanya Danki. EVOS Esports melakukan push. Lord nya udah separoh HP. Oke. Gak ada Minion berhasil dibersihkan oleh Onik Esports dengan sangat cepat. Oke. Bakal reset mungkin. Lord nya udah di take down. Kini nya cukup sakit nih ada di base nya. Oke. Memasuknya menit ke-19. Rupanya. Menelor kedua pun sudah hilang. Oh iya. Donki. Maju ke arah depan. Dan di point judgment di moment. Harus dilakukan begitu saja. Oke. Wow. Itu. Itu inisiasi yang surprise banget sih. Tapi sayangnya dari teman-teman mereka gak ada yang bisa follow up. Iya. Dan ada purify juga tadi. Jadi Onik Esports gak bisa ngapain apa pun di dalam kimia. Iya. Ke freeze. Team purify oke. Iya. Pokoknya gak bisa berbuat banyak dan gak berhasil menculik siapapun dari tim Onik Esports. Udah berhasil dihalau Onik Esports mendefense usaha push yang dilakukan oleh Devos. Dan ini bakal harusnya. Loh. Oke. Sedikit salah poisi. Ketinggalan. Iya. Ketinggalan. One nya ketinggalan. Dan diambil gitu aja sama Onik akhirnya. Bisa diambil oleh Onik Esports. Karena gak ada yang nemenin One sama sekali. Itu bener-bener sendirian. Yang lainnya ada di racknya lagi farming. Aurangnya lagi di bottom lane. Dan Saiko mencoba untuk mencari kesempatan mencuri siapa. Luminer menjadi sasaran bagi Saiko. Mencoba dikejar-kejar dengan bouncing ball. Tapi teman-temannya lebih memilih mengarah ke arah buff yang dimiliki oleh Evos Esports. Dia masih cari timing untuk cloudnya. Nantinya masuk dia aja. Jadi Evos masih punya cara untuk ngembalikan packnya. Wow. Dan di sini Onik Esports terlihat mereka ingin memenangkan lane bula. Mereka mulai nge-push di arah top lane nya udah dipush. Di arah mid lane nya udah dipush. Jadi sekarang keadaannya agak sedikit berbalik. Dimana dari tadi Evos Esports terus. Yang ngandangin ya. Iya yang ngandangin. Oh ditarik. Wek. Luminer. Masih punya anti-sisi lari ke arah samping. Ini yang bakal ngebuang waktu juga buat Onik untuk kabur. Orang masuk ke depan dia ingin dapetin sesuatu di situ. Anti-mash yang sendirian di depan. Saiko lompat. Anti-mash nya masih di setengah HP. One nya. Oke mau buka. Beli sini. Dua di arah belakang. Odilia down. Thrust juga mati. Masih di immortal. Ini dibalik ke arah belakang. Thrust nya mau dikejar. Masih belum berhenti tapi Saiko muncul juga dengan bouncing ball yang ke arah belakang. Dan Saiko langsung ditendang. Way of Dragon. Mah. Dua hero dari Onik Esports harus hilang. Dan ini penalti zone juga sudah dikeluarkan. Oh anti-mash nya. Oleh anti-mash sendirian. Gak ada temannya. Dan Evos Esports sudah mengantongi tiga hero. Hanya tersetras. Dan Danki. Danki dia. Ini dia. Oke. Dia udah salah rumah. Dia nge-fight. Gerobaknya sendirian. Kata pultnya. Dan ini lagi-lagi. Danki. Dapetin di kajanya. Dapetin di kill lagi. Sekali ini. Kajah down. Ini WTB2 dirami tembak. Lenyap juga. Dan gamenya bisa-bisa diambil. Oh no. Terusnya Truss orang diri. Ini akan menjadi akhir. Bagi Onik. Mendapatkan satu kill. Truss harus mendefense orang diri. Tapi sayangnya Truss pun harus down. Evos Esports. Akankah mereka mengatakan 2-0. Dan yap. 2-0. Terulang kembali. Di. MPL Season 4. Oh no. 2-0. So. Oh my god. Donki lagi-lagi dengan So. Ngacak-ngacak semua bergerakan dari Onik. Dari Evos. Wow. Gue gak bisa ngomong. Kelihatan kuat banget kali ini untuk Evos. 2-0. 2 kali gak teman sekali. Lawan juara bertahan dari MPL. Bahkan MSC. TIP di. zif.